Kita ke informasi lain, pemirsa sopir bus dalam insiden kecelakaan bus pelajar yang menewaskan 11 orang di Subang, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Sopir diduga lalai karena telah mengetahui adanya kendala pada bagian rem. Pasca kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar yang menewaskan 11 orang di teater Subang, Jawa Barat, polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa 13 saksi. Serta memeriksa visi kendaraan bus. Dari hasil penyelidikan, sopir bus pariwisata bernama Sadira, warga Bekasi ini pun ditetapkan sebagai tersangka. Polisi tidak menemukan adanya jejak rem. Hanya ada bekas gesekan badan kendaraan di lokasi kecelakaan. Selain itu, sang sopir sebelumnya telah mengetahui adanya kendala pada rem yang dibuktikan dengan adanya perbaikan rem sebanyak dua kali. Sementara dari hasil pemeriksaan kendaraan, memang ditemukan adanya masalah pada kendaraan. Mulai dari campuran oli dan air dalam kompresor, oli keruh, jarak kampas rem hanya 0,3 mm, dan adanya kebocoran di ruang relay pump hingga pengereman tidak maksimal. Tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama Saudara Sadira. Yang bersakutan nanti akan kita kenakan pasal 3.11.5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Polisi masih terus mendalami kasus kecelakaan ini dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain.